Dia secara alami bersemangat melihat Kincuan saat ini dan tidak bisa menahan senyum bangga. Selama Kincuan meninggal dan wanita itu tidak mati, dia bisa tenang. Jadi sekarang dia lega melihat Kincuan. Selama Kincuan ada di sini, apapun bisa dikatakan. Nak, ada jalan ke surga tapi kamu tidak mau mengambilnya. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Kamu hanya bisa menyalahkan wanita itu. Tuan senang dan bangga saat ini. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah itu menarik atau rasa pencapaian? Kincuan mencibir. Kamu masih sangat keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Kepala pelayan mencibir dengan jijik. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu pasti akan mati hari ini. Apakah kamu percaya padaku? Kincuan menatap kepala pelayan dengan tatapan menyedihkan. Tatapan ini membuat kepala pelayan sangat tidak senang. Meski bisa dikatakan sangat sedikit orang yang bisa membuat emosi kepala pelayan berfluktuasi. Namun keberadaan khusus Kincuan masih membuatnya tidak bahagia dan bahkan sedikit marah. Tapi dia masih rasional. Dia menekan emosinya dan menatap Kincuan, kamu. Tiga kata ini membuat kepala pelayan sangat tidak senang. Dengan kekuatannya, siapa dia? Akan mudah untuk membunuhnya. Beraninya dia mempertanyakan kekuatannya. Biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kepala pelayan bergegas menuju Kincuan setelah dia selesai berbicara. Dia tidak melupakan wanita itu. Menurutnya, Kincuan lebih penting dari wanita itu. Wanita itu lumpuh, jadi dia secara alami mengejar Kincuan sekarang. Adapun wanita itu, dia tidak peduli tentang dia sekarang. Dia akan memikirkannya setelah dia membunuh Kincuan. Lagi pula, wanita itu adalah eksistensi seperti Dewi. Selain itu, dia adalah nona sulung dari klan Sembilan Surga Ilahi Phoenix. Saat itu, keberadaan seperti dia tidak layak disebut di depan nona sulung. Dia adalah kepala pelayan dari klan Sembilan Surga Divine Phoenix, tapi kepala pelayan sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tetaplah seorang pelayan, seorang pelayan tingkat tinggi. Sekarang kekuatannya sudah cukup dan bahaya yang tersembunyi telah dihilangkan, bisakah dia mendapatkan wanita cantik seperti itu? Dia adalah nona sulung. Hati kepala pelayan membara. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan berani mengingini nona sulung, bahkan jika dia punya sepuluh nyali. Namun, segalanya berbeda sekarang. Nona sulung tidak berbeda dengan orang cacat. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Selama dia menyingkirkan pemuda ini, nona sulung akan menjadi miliknya. Sua. Sementara kepala pelayan dalam keadaan linglung, bayi naga diam-diam bergerak lagi. Kincuan juga bekerja sama dengannya. Pecahan yang terikat es. Mengubah batu menjadi emas. Anggur naga emas. Namun, Kincuan tahu bahwa serangannya saat ini tidak akan berdampak besar. Pihak lain terlalu kuat. Meskipun serangan Kincuan menakutkan, perbedaan wilayah mereka terlalu besar. Dia masih tidak bisa menyakiti kepala pelayan. Kincuan tahu batas kemampuannya. Dia terutama mengulur-ulur waktu. Selama wanita itu tidak diganggu, semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya, Kincuan juga mengerti bahwa pihak lain tahu bahwa yayasan dao wanita itu telah dihancurkan. Dia pada dasarnya lumpuh. Karena itu, dia tidak terburu-buru membunuh wanita itu. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan wanita itu. Bagaimanapun, menurutnya, wanita itu tidak bisa melarikan diri. Ini juga bagus. Kincuan menghela nafas lega. Sekarang, dia harus melindungi hidupnya sendiri dan mengulur waktu sampai yayasan dao wanita itu diperbaiki. Kultivasi kepala pelayan terlalu tinggi. Serangan Kincuan dengan mudah dinetralkan. Sosok kepala pelayan melintas dan muncul di samping Kincuan. Bang! Sosok Kincuan terbang mundur lagi dan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah. Pria dari tirani Manor memandang Kincuan, yang dikirim terbang, dan semakin mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Kincuan hanya terluka, dan lukanya pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Perlawanan pemuda ini terlalu kuat dan dia memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Dia tahu bahwa konstitusi Kincuan jelas tidak biasa, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat itu. Dia jauh lebih kuat darinya dan dalam keadaan normal, dia pasti bisa membunuhnya seketika. Bahkan jika dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, itu tidak akan berguna. Namun, dia tidak bisa menerima hasil saat ini. Meskipun dia terluka, itu tidak layak disebut. Kincuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Kincuan sangat puas dengan perlawanannya. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran, perisai dewa, inti setengah dewa, Fajra Dao, Del. Namun, sudah tidak dapat dipercaya bahwa dia hampir tidak bisa memblokir serangan kepala pelayan. Meski begitu, kamu masih harus mati hari ini. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu luar biasa. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa makan. Atau tidur. Kepala pelayan menatap Kincuan dengan tatapan menyedihkan. Kincuan meludahkan air liur berdarah di mulutnya dan memandangnya dengan jijik. Aku berkata bahwa kamu tidak bisa membunuhku dan kamu akan mati. Kamu tidak bisa membunuhku. Inilah perbedaan di antara kita. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Kincuan tersenyum lebih bahagia. Beberapa kata sederhana menyebabkan ekspresi kepala pelayan berubah. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa wanita itu lumpuh dan tidak mungkin sembuh. Tapi ketika pemuda aneh ini mengatakan itu, yang membuatnya merasa tidak masuk akal adalah wanita itu sepertinya bisa pulih. Dia tidak tahu mengapa tapi perasaan ini sangat kuat. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Kincuan keluar untuk mengulur waktu. Sebelumnya, dia ingin menyingkirkan Kincuan. Karena itu, ketika Kincuan keluar, dia tidak peduli dengan wanita itu. Bahkan jika dia lari, itu tidak akan berguna. Akan mudah baginya untuk menemukannya. Tapi sekarang, dia tidak tahu kenapa. Tapi kata-kata Kincuan membuatnya merasa bahwa dia harus membunuh wanita itu. Tentu saja, Kincuan tidak bisa dibiarkan hidup. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kamu bisa mati sekarang. Juga, aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Dia akan segera menemanimu. Kali ini, kepala Butler tidak membuang kata-kata lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerang Kincuan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya dan menyerang dengan tangannya. Flaming Phoenix Palm. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan Phoenix api yang hidup mengelilinginya. Panjangnya hanya satu meter, dan tertutup api. Itu cukup mengejutkan, dan meskipun tidak besar, itu mengandung kekuatan mengamuk yang tak tertandingi. Kekuatan kekerasan ini mengandung rasa kehancuran. Ini adalah salah satu kartu truf kepala pelayan. Itu adalah teknik bela diri yang sangat kuat dari klan sembilan surga Divine Phoenix. Ini adalah salah satu gerakan pembunuhan. Dari lima elemen, itu adalah serangan yang merusak. Namun, ketika Kincuan melihat ini, dia tidak panik. Bagaimanapun, ini adalah serangan api. Selain itu, Kincuan memiliki dua benih api tingkat lanjut di dalam dirinya. Api naga bumi hebat, api yinyang. Namun, bahkan jika Anda memiliki benih api, itu tidak berarti Anda tidak akan takut pada api. Sama seperti bagaimana para pembudidaya masih takut diserang, api flaming crane juga bisa bertabrakan dan melahap. Namun, dengan benih api di dalam tubuhnya, ketahanannya terhadap api akan jauh lebih kuat. Ketika kepala pelayan melihat bahwa Kincuan benar-benar akan melakukan serangannya secara langsung, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mencibir dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Namun, ketika dia memikirkannya, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menerima serangan itu secara langsung. Menghindari. Jika dia tidak bisa mengelak, tentu saja dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan kepala pelayan memukulnya. Jadi, menerima serangan secara langsung adalah pilihan terbaik. Namun, ini seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pergi ke neraka. Kepala pelayan meraung, dan telapak tangannya menekan dengan keras. Secara alami, Kincuan tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Tiba-tiba, api hitam dan putih muncul di telapak tangannya. Separuhnya hitam seperti tinta, dan separuh lainnya seputih salju dan sebening kristal. Kedua api bergabung bersama, tetapi ada batas yang jelas di antara mereka. Sumur kuno itu sepertinya tidak rusak, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Cici. Itu tidak sekeras yang dibayangkan, tetapi suara yang membuat kulit kepala kesemutan membuat bulu kuduk berdiri. Mata Dewa Emas Kincuan menatap. Masih ada jarak di antara telapak tangan mereka, tapi kedua api itu saling menghilangkan dan menyerang satu sama lain. Alam api yin yang kincuan tidak rendah. Meskipun kekuatannya tidak bagus, dan ada perbedaan besar antara dia dan kepala pelayan, benih api yin yang kincuan sangat kuat. Itu adalah salah satu benih api terkuat di dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa yang pertama adalah caotik fire, dan yang kedua adalah yin yang fire. Namun, ada juga orang yang mengatakan bahwa ketika api yin yang diolah secara ekstrim, perpaduan sebenarnya dari yin dan yang akan menjadi api kekacauan. Legenda mengatakan bahwa caotik fire terbelah menjadi dua, dan itu akan menjadi yin yang fire. Kincuan tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, selain api kekacauan yang legendaris, api yin yang adalah benih api terkuat. Dalam hal biji api dan api, kincuan tidak takut pada siapapun. Namun, benih api yang kuat tidak maha kuasa. Itu seperti teknik bela diri tingkat tinggi. Tanpa kultivasi dan ranah yang kuat, tidak peduli seberapa bagus atau tingkat tinggi teknik bela diri, itu tetap akan menjadi sampah. Itu sama untuk benih api. Jika ranah seseorang rendah, kekuatannya akan terbatas. Untungnya, ranah kincuan cukup tinggi. Namun, kekuatannya jauh lebih tinggi dari lawannya. Namun demikian, kincuan sama sekali tidak dirugikan. Sampai batas tertentu, dia bahkan menekan lawannya. Kepala butler benar-benar terpanah kali ini. Tidak hanya serangannya yang pasti membunuh tidak membunuh lawannya, tetapi itu bahkan tidak melukainya. Sebelumnya, dia setidaknya bisa melukai lawannya. Setidaknya dari segi kekuatan, tidak diragukan lagi dia bisa dengan mudah menghancurkan lawannya. Namun, kali ini, dia menggunakan kartu trufnya. Tidak hanya dia gagal membunuh lawannya, tapi dia juga dirugikan. Ini merupakan pukulan besar. Kepala butler sedikit bingung saat ini. Apa kekuatannya? Apa kekuatan lawannya? Jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia seharusnya mati saja. Sebenarnya, kepala pelayan tidak tahu bahwa menggunakan api adalah usaha yang sia-sia untuk kincuan. Faktanya, dia hanya bisa mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Dalam situasi seperti itu, tidak aneh baginya untuk ditekan oleh kincuan. Lagipula, api adalah keahlian kincuan. Hanya saja kepala pelayan tidak tahu bahwa dia telah melampaui batas. Tetapi karena dia tidak tahu, dia hanya bisa menahan pukulan besar itu dalam diam. Bayi naga terus melecehkannya di samping, menyebabkan kepala pelayan menjadi frustrasi. Bayi naga kaisar abadi setidaknya bisa menyebabkan masalah bagi kepala pelayan. Kincuan, tidak apa-apa, serahkan ini padaku. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Wanita itu berjalan keluar perlahan. Dalam sekejap, dia muncul di samping kincuan dengan senyum tipis di wajahnya. Kincuan menatapnya, dia yakin yayasan daunnya bagus. Dia telah melewati rintangan penting ini. Dia telah melewati ranah paling penting dari grit daun of emotionlessness. Ini tidak kurang dari kelahiran kembali Nirwana. Baginya, itu adalah kelahiran kembali Nirwana. 2342. Sebelumnya, Kincuan berani mengatakan itu karena dia tahu bahwa wanita itu telah menyusun kembali yayasan daunnya. Begitu wanita itu muncul, Kincuan menghela napas lega. Semuanya diselesaikan. Dia awalnya akan mati tapi sekarang bahkan tidak layak disebut. Kepala butler menatap kosong pada wanita itu dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Yayasan daun yang rusak dapat disusun ulang. Menyusun ulang adalah mimpi. Legenda mengatakan bahwa jika Yayasan daun seseorang rusak, seseorang dapat menggunakan batu penyihir dewa untuk menyusunnya kembali. Namun, God Recasting Stone hanyalah sebuah legenda dan tidak ada yang tahu apakah itu ada atau tidak. Tapi sekarang, dia secara pribadi menyaksikannya. Dalam waktu sesingkat itu, itu benar-benar selesai. Menyusun kembali Yayasan daun sangat sulit, tetapi begitu selesai, manfaatnya tidak terbayangkan. Awalnya, pembalikan kesulitan telah membuatnya sangat gembira dan gembira. Dia bahkan telah merencanakan segalanya untuk masa depan dan menantikan masa depan. Namun, semua ini dengan cepat berubah menjadi gelembung. Dia sudah dirugikan dari benturan domain. Sekarang, dengan formasi, fakta bahwa dia tidak sekuat wanita itu dan bahwa kincuan melemahkannya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, alam wanita itu telah berubah dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia tidak punya cara untuk bertarung sama sekali dan sangat mudah bagi wanita itu untuk membunuhnya sekarang. Wajah kepala butler pucat pasti. Dia bahkan tidak memiliki hati untuk bertarung lagi. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Segala sesuatu yang terjadi tidak dapat dipercaya tetapi itu tepat di depan matanya. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Wanita itu bertanya dengan lembut. Kepala butler menggelengkan kepalanya. Dia putus asa. Dia telah hidup begitu lama dan telah melihat segala macam hal. Dia hanya tidak ingin mati. Di tempat ini, dia memerintah suatu daerah. Kultifasinya yang kuat memungkinkan dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan setelah sekian lama, dia masih ingin hidup. Tetapi dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia akan mati hari ini. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Wanita itu bertanya. Kincuan tahu bahwa pertanyaan wanita itu tidak jelas. Ingatannya belum pulih tetapi ada banyak hal yang bisa dia temukan. Dia bertanya tentang keluarganya dan musuh-musuhnya. Kepala pelayan secara alami tahu. Dia memikirkannya dan berkata, keluargamu pada dasarnya sudah mati, tapi... Wanita itu bertanya, tapi apa? Jika aku memberitahumu sesuatu yang berguna, maukah kamu membiarkanku pergi? Kepala Butler bertanya. Bagaimana menurutmu? Kata wanita itu dengan tenang. Kepala Butler menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk bernegosiasi. Jika dia berbicara sekarang, dia masih bisa hidup sedikit lebih lama. Jika dia hidup sedikit lebih lama, dia mungkin punya kesempatan. Namun, jika dia tidak mengatakannya, dia akan langsung mati. Bagaimanapun, informasi ini tidak berguna baginya. Jika dia mengatakannya, dia mungkin bisa bertahan. Oleh karena itu, dia menjawab dengan jujur karena dia tidak mampu mengambil risiko, dan itu tidak sepadan. Tunanganmu mungkin masih hidup, kata kepala pelayan. Wanita itu sedikit mengernyit. Tunangan, ini terlalu asing. Dia tidak bisa mengingatnya dan tidak memiliki kesan apapun tentang itu. Dia tidak tahu apakah dia akan menyesalinya setelah dia memulihkan ingatannya. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Ketika dia mencari informasi, dia tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, dia hanyalah tunangan dan bukan pasangan sungguhan. Kalau tidak salah, kamu seharusnya diselamatkan oleh tunanganmu. Dia seharusnya masih hidup, lanjut kepala pelayan itu. Siapa dia? Wanita itu bertanya. Meskipun wanita itu tidak memiliki kesan apapun tentang tunangan ini, dia harus tahu siapa dia sehingga dia dapat melakukan tindakan balasan ketika dia melihatnya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Balong. Semua orang memanggilnya bawang. Mereka semua mengatakan bahwa dia mungkin masih hidup, tapi aku belum melihatnya, kata kepala pelayan. Keluarga Balong. Wanita itu mendapat kesan karena ada banyak informasi tentang keluarga Balong. Itu adalah keluarga besar, pada tingkat yang sama dengan keluarga sembilan surga Divine Phoenix. Namun, itu masih sedikit lebih lemah dari keluarga sembilan surga Divine Phoenix. Keluarga Balong sebenarnya adalah eksistensi yang sangat kuat di masa lalu, bahkan tidak kalah dengan keluarga sembilan surga Divine Phoenix. Namun, garis keturunan keluarga Balong memudar karena suatu alasan, yang membuat kekuatan keluarga tersebut anjok. Namun, untak urus masih lebih besar dari kuda. Keluarga Balong masih terkenal, dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Di mana mereka dulu berada, keluarga Balong menggantikan keluarga sembilan langit Divine Phoenix dan menjadi kekuatan terbesar. Tunangan wanita itu adalah tuan muda dari keluarga Balong. Keluarga sembilan surga Divine Phoenix telah pergi, dan keluarga Balong menjadi eksistensi terbesar. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu? Segera, kata-kata kepala butler mengkonfirmasi tebakannya. Keluarga Balong juga salah satunya. Keluarga Balong adalah salah satu kekuatan dari keluarga Divine Phoenix yang memusnahkan. Namun, tunanganmu tidak ingin kamu mati, jadi dia membawamu pergi. Apa tujuannya? Mengapa bisakah kamu keluar? Saya tidak tahu, kata kepala pelayan. Mata wanita itu bersinar dengan cahaya dingin. 2.343 Awalnya, wanita itu merasa tunangan nominalnya telah menyelamatkannya. Bahkan jika mereka adalah musuh, dia akan memiliki kesan yang baik tentangnya. Adapun masalah keluarga, dia mungkin tidak dapat melakukan apa-apa, tapi sekarang tampaknya hal itu tidak sesederhana itu. Dia ingin menginjak keluarganya dan ingin memilikinya, bahkan jika dia harus kehilangan dirinya sendiri dan menjadi orang lain. Tunangannya sangat kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ekspresi kepala butler tidak berubah, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa tenang. Dia sudah terbiasa hidup dan mati, dia telah melewati badai besar, tapi dia masih takut. Aku memang mengkhianati klan sembilan surga Divine Phoenix, tetapi apakah menurutmu jika aku tidak mengkhianati, semua ini tidak akan terjadi. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Demi masa lalu, ampuni hidupku. Kepala butler menunduk dan berkata, bukannya dia belum pernah mengemis orang sebelumnya, tapi dia belum pernah mengemis seperti ini. Mengemis bukanlah hal yang memalukan, tetapi itu sangat sulit. Terutama dalam situasi ini, dia tahu bahwa kemungkinan pihak lain setuju sangat kecil, dan karena permohonannya, pihak lain akan membunuhnya lebih cepat. Tetapi berkali-kali, meskipun Anda tahu itu tidak akan berhasil, Anda tetap harus mencobanya. Jika tidak, Anda tidak akan puas. Selain itu, bagaimana jika Anda berhasil? Bahkan jika Anda gagal, tidak ada kerugian. Wanita itu memandangnya dan menggelengkan kepalanya, beberapa hal bisa salah, tetapi beberapa kesalahan tidak bisa dilakukan. Anda bisa bersiap sekarang. Apakah Anda hidup atau mati, tergantung pada kemampuan Anda. Wajah kepala butler langsung berubah pucat. Dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini benar-benar terlalu lemah di depan pihak lain. Ingin hidup tidak kurang dari mencapai surga, tetapi menunggu kematian tidak mungkin. Mungkin naluri seseorang untuk memikirkan segala cara untuk hidup. Ada pepatah lain bahwa tidak ada situasi putus asa. Tidak peduli ketika tidak ada situasi putus asa, selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Itu hanya tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk memikirkan cara atau menemukan peluang. Kepala butler tahu bahwa jika dia ingin hidup hari ini, ada peluang, dan dia juga tahu apa itu. Itu adalah kincuan. Selama dia bisa menangkap kincuan, selama dia bisa mengendalikan kincuan, maka ada kesempatan untuk hidup. Hanya saja terlalu sulit untuk menangkap kincuan. Sekarang wanita itu terlalu kuat, dan dengan adegan sebelumnya, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk merebut kincuan. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin hidup, dia harus melakukannya. Ketika orang berada dalam situasi putus asa, mereka seringkali dapat meledak dengan potensi yang luar biasa. Kepala pelayan ingin hidup, jadi dia harus berjuang untuk kesempatan ini. Namun, bagaimana dia bisa memperjuangkannya? Pikirannya sedang kacau. Wanita itu menatap kepala pelayan. Secara alami, dia tahu apa yang dia pikirkan. Namun, kincuan tepat di sebelahnya. Tidak peduli trik apa yang dia mainkan, dia merasa bisa mengatasinya. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, dia menyadari bahwa kincuan terbang tak terkendali menuju kepala pelayan dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita itu tidak bergerak. Dia hanya menatap kepala pelayan dan perlahan mengangkat satu tangan. Wajah kepala pelayan pucat saat dia menatap kincuan. Di tangannya ada patung setan hitam kecil. Esenski hitam pekat keluar dari mulut dispacer. Kemudian, seperti pusaran air kecil, ia bergerak menuju kincuan. Pusaran air kecil terus berputar, dan tubuh kincuan terbang tak terkendali menuju pusaran air kecil. Ekspresi kincuan berubah. Setan kecil ini sebenarnya adalah harta sekali pakai. Itu hanya bisa digunakan sekali. Ini sangat menakutkan. Tidak hanya bisa menangkap target, tapi juga bisa memperbudak target dan mengubah target menjadi boneka. Inilah yang dilihat kincuan sebelumnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut. Hal kecil ini terlalu menakutkan. Harta sekali pakai hanya bisa digunakan sekali. Oleh karena itu, kekuatannya tidak hanya sedikit lebih kuat dari harta yang tidak dapat digunakan sekali pakai. Dengung-dengung. Buddha Dewa dalam tubuh kincuan mulai sedikit gemetar. Ini semacam reaksi, dan juga semacam kegembiraan. Ini menenangkan hati kincuan yang menggantung dalam ketegangan. Sang Buddha Dewa bereaksi. Kemudian, kincuan merasa bahwa dia seharusnya aman. Selama ini, selama Dewa Buddha dalam tubuhnya menyerang, hidupnya pasti tidak dalam bahaya. Namun, saat ini, wanita itu menyerang. Bukankah serangannya tiba-tiba berubah arah dan mengenai kincuan? Ini mengejutkan kincuan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini karena dia tidak menyangka wanita itu akan menyerangnya. Peng! Tanpa ketegangan, kincuan dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah, dan organ dalamnya terasa seolah-olah akan bergeser. Kincuan heran dengan kekuatan wanita itu saat ini. Itu terlalu menakutkan, apalagi serangan ini terkesan biasa saja. Tapi dengan sangat cepat, kincuan menatap wanita itu. Dia tidak mengerti karena dia tidak percaya bahwa wanita itu ingin membunuhnya. Lagi pula, wanita itu tidak ragu untuk tetap tinggal untuk membiarkannya melarikan diri. Itu bukan tindakan atau kepura-puran. Tapi sekarang, kincuan tidak mengerti. Kenapa ini terjadi? Wanita itu memandang kincuan dan berkata perlahan, ini adalah satu-satunya cara saya dapat mematahkan perbudakan iblisnya. Kincuan akhirnya mengerti. Jadi itu masalahnya. Tidak heran wanita itu menyerangnya. Semuanya jelas sekarang. Kincuan tidak tahu apa itu perbudakan iblis, tetapi wanita itu tampaknya memahaminya. Langkah ini benar-benar rusak. Setan kecil itu sudah hancur dan menghilang. Ini adalah salah satu cara untuk menghancurkan harta karun ini. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya dan itu harus dilakukan oleh orang lain. Tidak ada gunanya melukai diri sendiri saat itu. Yang paling penting adalah waktunya tepat. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Kepala pelayan berbalik dan berlari. Wanita itu tidak mengejarnya. Kincuan menatap kepala pelayan yang akan menghilang. Dia tidak bertanya apa-apa dan hanya menatap wanita itu. Pada saat ini, wanita itu mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Kincuan. Aku akan mengobati lukamu nanti. Setelah mengatakan itu, Kincuan merasa sedikit bingung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di depan kepala pelayan. Ini adalah domainnya. Di sini, dia adalah Tuhan. Tidak peduli bagaimana kepala pelayan itu berlari, dia tidak bisa melarikan diri dari domainnya. Kepala pelayan itu berlari sangat cepat tetapi segera, dia melihat wanita itu dan Kincuan menunggunya di depannya. Dia berbalik dan lari. Namun, setelah berlari beberapa saat, Kincuan dan wanita itu berada di depannya lagi. Pada saat ini, dia seperti lalat tanpa kepala. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Namun, ini tidak berguna. Tak lama kemudian, dia pingsan. Kincuan tidak tahu kapan wanita itu menyerang, juga tidak tahu luka apa yang diderita kepala pelayan itu. Dia sudah pingsan. Tidak ada nafas. Dia sudah mati. Kincuan tidak tahu bagaimana perasaannya. Keberadaan yang begitu kuat telah mati begitu saja. Wanita itu mengeluarkan pil dan ragu sejenak sebelum secara pribadi memasukkannya ke mulut Kincuan. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memijat punggung Kincuan. Kincuan dengan cepat berkata, Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan menutup matanya sedikit. Dia sebenarnya agak bingung, tapi lukanya memang serius, jadi dia tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Nyatanya, wanita itu tidak bisa menjelaskan perasaannya saat ini. Kincuan telah menyelamatkannya. Dia adalah satu-satunya pria yang tidak diatolak setelah dia kehilangan ingatannya. Karena kepercayaan. Yang paling penting, dao ketidakpeduliannya yang besar telah dihancurkan oleh Kincuan. Sebenarnya, dia tidak memberi tahu Kincuan bahwa orang yang dapat menghancurkan dao besar ketidakpeduliannya pasti akan menjadi suaminya di masa depan. 2344 Cedera Kincuan serius, tetapi kemampuan penyembuhan diri Kincuan juga sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan menakutkan. Juga, dengan pil wanita itu, lukanya pulih setengahnya. Paling-paling, dia akan sembuh total dalam satu atau dua hari. Wanita itu tidak terkejut dengan kemampuan pemulihan Kincuan yang kuat. Tidak mengherankan kalau dia memiliki tubuh naga suci. Bahkan, dia akan menjadi lebih menakutkan di masa depan. Di mata wanita itu, Kincuan memiliki tubuh naga dewa. Itu adalah pasangan yang sempurna untuknya. Dengan kematian kepala butler, tempat ini dibersihkan. Adapun orang lain di kediaman kepala pelayan, wanita itu tidak berencana melakukan apapun. Dia tidak berencana untuk memusnahkan mereka. Dia telah mencapai tujuannya. Dia belum memulihkan ingatannya. Dia ada di sini hanya untuk memahami situasinya dan mengumpulkan minat. Dia juga ada di sini untuk menunjukkan kekuatan. Setelah ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Pihak lain tidak akan bisa berdiri dengan kedua kaki mereka sendiri. Mereka akan datang untuk menyelesaikan dendam mereka dengannya. Wanita itu tidak khawatir. Dia harus menghadapi hari ini pada akhirnya. Dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan ingatannya lagi. Baru-baru ini, dia telah memulihkan sedikit demi sedikit ingatannya. Meskipun dia tidak dapat mengingat semuanya, dia telah pulih sedikit. Ini juga alasan mengapa wanita itu datang untuk mencari kepala pelayan. Itu bisa dianggap sebagai cara untuk menguji kultivasi kepala butler. Kekuatan kepala pelayan hanya bisa dianggap paling rendah di lingkaran itu. Wanita itu sedikit lebih kuat darinya sebelumnya, tapi ada batasnya. Namun, setelah menyusun kembali fondasinya, kekuatan wanita itu telah mengalami perubahan besar. Pada dasarnya, itu adalah perubahan yang menghancurkan bumi. Lagi pula, dia telah menyusun kembali fondasinya. Dia telah melupakan emosinya dan melewati dunia yang paling sulit dan krusial. Dia menatap kincuan. Kincuan merasa merinding dari tatapannya. Wanita ini benar-benar sedikit saleh. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia seperti dewa, sama seperti energi surgawi dunia lain Chusi dan King Zhu, keduanya ekstrim. Dia merasa sedikit rendah diri di depan Chusi dan King Zhu. Dia merasakan hal yang sama di depan wanita ini. Namun, ada hal lain yang hilang. Chusi dan King Zhu adalah tanah suci di hati kincuan. Wanita ini tidak. Dia hanya karena kincuan lebih menyukainya, atau lebih tepatnya, memandang dari jauh. Namun, ada beberapa sejarah di antara mereka berdua. Saat itu, kincuan telah menerima restunya sekali, dan manfaat yang diterimanya sangat besar. Aku jelek. Wanita itu memandang kincuan. Dia melihat kincuan mengalihkan pandangannya. Uhuk-uhuk. Mengapa kamu bertanya? Kincuan tersedak. Lalu kenapa kau tidak menatapku? Wanita itu berkata. Bahkan, ketika dia mengatakan ini, dia juga terpana. Topik ini sepertinya agak ambigu. Apakah mereka berdua sedekat itu? Namun segera, wanita itu menyadari sesuatu. Ini seharusnya menjadi jalan buntu, tetapi karena kincuan, keduanya selamat, dan situasinya telah berubah. Selain itu, ketika dia menemui jalan buntu, dia ingin dia pergi sendiri, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena dia telah meminta kincuan untuk ikut dengannya, dia punya cara untuk mengirim kincuan pergi bagaimanapun caranya. Tetapi pada saat itu, kincuan tidak pergi. Pada saat itu, dia memiliki perasaan campur aduk. Tidak peduli betapa dia terlihat seperti seorang dewi, dia tetaplah seorang manusia. Manusia memiliki emosi dan emosi yang normal. Apalagi wanita ini sebenarnya sangat normal. Hanya saja karena dia terlalu kuat dan terlalu cantik, dia tampak berdiri di posisi yang sangat tinggi. Kamu sangat cantik, sangat cantik sehingga kamu tidak terlihat seperti manusia. Jika kamu jelek, maka tidak ada yang cantik di dunia ini. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Wanita itu tersenyum. Itu sangat dangkal, tapi dia benar-benar tersenyum. Pujian kincuan membuatnya sangat bahagia. Dia juga tahu bahwa kincuan benar-benar memujinya. Dikatakan bahwa wanita akan berpakaian untuk mereka yang menyukainya. Jika pria lain memujinya, dia tidak akan merasakan apa-apa dan bahkan mungkin membenci mereka. Tapi pujian kincuan membuatnya bahagia karena suatu alasan. Jika kincuan mengatakan bahwa dia tidak cantik, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia pasti tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Dia juga takut dengan pikirannya sendiri. Kapan dia menjadi seperti ini? Mengapa dia tidak memiliki pemikiran seperti itu di masa lalu? Kincuan juga sedikit terkejut. Dia secara alami dapat merasakan apa yang dipikirkan wanita ini, tetapi itu tidak terasa realistis. Wanita ini bukanlah wanita biasa. Kincuan merasa sedikit tersanjung dan sedikit gelisah. Dia hanya merasa bahwa itu tidak nyata. Wajah wanita itu jarang memerah. Itu tidak terlalu merah, tapi sangat jelas. Saat itu, pesonanya bahkan lebih terang dari matahari di langit. Dikatakan bahwa keberanian pria berasal dari memanjakan wanita. Pada saat ini, Kincuan secara alami sangat tersentuh. Tapi dia benar-benar tidak berani melakukan apapun sekarang. Lagi pula, mereka berdua baru bertemu untuk kedua kalinya. Karena banyak alasan, itu telah mencapai tahap ini. Bahkan Kincuan tidak tahu harus mengejarnya atau tidak. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Mungkin tidak akan damai di masa depan. Ekspresi wanita itu kembali normal. Jantungnya sebenarnya berdetak sangat kencang, tapi dia berpura-pura tenang. Dia merasa telah mengambil inisiatif, tetapi pria ini tidak bergerak. Dia sudah mengambil langkah maju, tapi orang ini tidak melakukan apa-apa. Tapi dia tidak marah. Dia hanya tidak tahu perasaan seperti apa itu. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kincuan menganggup dengan bingung. Dia kembali ke Phoenix bersama wanita itu, lalu langsung pergi ke restoran. Restoran ini sebenarnya milik wanita itu. Sekarang, tidak ada yang bisa datang ke lantai atas. Bahkan lantai dua hingga terakhir tidak diperbolehkan. Sekarang, lantai kedua hingga terakhir adalah tempat kincuan. Lantai paling atas masih milik wanita itu. Sebenarnya, ada banyak kamar di lantai atas, dan juga sangat besar. Tapi wanita itu sudah terbiasa. Dia benar-benar tidak terbiasa tiba-tiba memiliki satu orang lagi. Awalnya, wanita itu ingin kincuan tetap di lantai atas, tetapi kincuan meminta untuk tetap di lantai bawah. Ini membuat wanita itu sedikit bingung karena suatu alasan. Namun, kincuan tidak terlalu memikirkannya, juga tidak memperhatikannya. Kincuan yang terluka dirawat oleh wanita itu lagi. Kemudian, dia tertidur dalam keadaan setengah sadar. Wanita itu tidak pergi. Dia memandang kincuan, menatap kincuan yang sedang tidur, meskipun dia tidak pernah merasa malu saat melihat kincuan. Tapi sekarang, jika kincuan membuka matanya, dia benar-benar tidak bisa bertindak seperti dulu. Lagipula, kincuan telah menghancurkan dao besar kelupaannya. Penampilan kincuan sangat bagus. Dia condong ke arah kelembutan, tetapi dia tidak kekurangan maskulinitas. Lagipula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan konstitusi naga ilahi. Ya, anggap saja itu sebagai konstitusi naga ilahi. Dengan konstitusi yang yang kuat dan murni, dia secara alami tidak akan kekurangan kejantanan. Maskulinitas, penampilan lembut dan halus inilah, dan aura alami yang dia pancarkan yang memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Hanya orang seperti dia yang bisa membuat wanita merasa keberadaannya enak dipandang. 2345. Kincuan tidurnya nyat. Ketika dia bangun, keesokan harinya sudah subuh. Ketika dia membuka matanya, dia adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Dia tidak tahu kapan wanita itu pergi. Dia bangkit dan merasa tubuhnya utuh. Dia tidak bisa menahan tawa pada kemampuan pemulihannya. Selama dia tidak mati di tempat, dia bisa pulih perlahan tidak peduli seberapa serius cederanya. Ini adalah fisik kincuan yang menakutkan. Ketika dia membuka pintu, udara segar bertiup di wajahnya, membuat kincuan menutup matanya secara alami dan merasakan keagungan yang mengalir di udara. Rasanya enak. Kali ini, dia melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Lagi pula, jika wanita itu gagal menyusun kembali akar tau, mereka hampir tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sama seperti jika wanita itu berhasil menyusun kembali akar tau, kepala pelayan pasti akan mati. Kali ini, wanita itu telah melewati tahap paling kritis. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Setelah tahap ini, tidak dapat dikatakan bahwa masa depan berjalan mulus. Ada tempat di lantai atas untuk olahraga pagi. Ruang bawah tidak cukup luas. Namun, lantai atas adalah tempat wanita. Itu tidak cocok untuk seorang pria tanpa kawan untuk naik. Saat ini, wanita itu kebetulan sedang berjalan. Matahari pagi menyinari tubuhnya, langsung menutupinya dengan lapisan cahaya kemasan yang redup. Langkah kakinya seperti api emas, dan pesonannya luar biasa. Itu semacam perasaan yang mendominasi. Dia berjalan menuruni tangga langkah demi langkah. Ini adalah wanita paling suci yang pernah dilihat Kincuan. Dia adalah Dewi yang sebenarnya. Kincuan mendapati dirinya menatapnya. Ketika dia sadar, dia tersipu secara tidak wajar dan memalingkan muka dengan tenang. Wanita itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda bahkan akan menganggapnya sedikit lucu. Dia bahkan berjalan di depan Kincuan dan sedikit menjulurkan kepalanya untuk menatapnya sambil tersenyum. Ini membuat Kincuan semakin gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia jelas tidak berkulit tipis sekarang. Faktanya, semua orang berkulit tebal. Jika dia berkulit tipis, itu berarti dia menyukai wanita ini, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa tidak dapat menghubunginya. Apakah kamu malu? Suara wanita itu magnetis dan enak didengar. Pada saat ini, Kincuan berkata dengan keras kepala seperti orang biasa, bagaimana mungkin? Saya laki-laki, mengapa saya harus malu? Benar-benar, wanita itu maju setengah langkah lagi. Kali ini, jarak antara keduanya bahkan lebih dekat. Nafas wanita itu hampir mengenai wajahnya. Aroma samar membuat Kincuan semakin gelisah. Lapisan tipis keringat bahkan muncul di dahinya, dan dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Ini bukan karena dia serakah. Nyatanya, saat wanita itu berjalan mendekat, dia sama sekali tidak memandangnya. Hanya karena aura menindas wanita itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, dia bereaksi seperti ini. Apakah sulit untuk memberitahuku bahwa kamu menyukaiku? Wanita itu bertanya dengan lembut. Kalimat ini langsung mengejutkan Kincuan, tetapi juga membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia tidak menyangka wanita itu begitu berani kali ini, tapi dia mengerti setelah memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah mengalami situasi hidup dan mati saat ini. Hanya pada saat-saat hidup dan mati seseorang dapat melihat melalui banyak hal dan mengalami perubahan halus. Misalnya, seseorang akan menjadi lebih berani, dan dia akan merasa bahwa hal-hal yang tidak terbayangkan di masa lalu tidak ada artinya sekarang. Misalnya, banyak orang merasa jika mereka kembali ke masa lalu, mereka akan dapat mengejar gadis yang mereka lewatkan. Ini memang benar, karena melihat ke belakang sekarang, mereka akan menyadari bahwa hal-hal di masa lalu sangat sederhana. Inilah yang terjadi dengan wanita itu sekarang. Dia memiliki pencerahan dan merasakan banyak hal. Dia tahu apa yang harus dia inginkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia pedulikan, dan apa yang harus dia tinggalkan. Wanita itu masih tersenyum pada kincuan. Melihat ekspresi bingung di wajah kincuan, senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Senyum ini seperti matahari terbenam di musim dingin, seperti seratus bunga yang bermekaran di musim semi. Pada saat itu, senyuman ini tercetak di benak kincuan. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa menyukaimu itu sangat sederhana. Faktanya, aku bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk tidak menyukaimu. Kecantikanmu telah mencapai ranah di mana pengejaran kecantikan spiritual telah mengalami kemunduran, kata kincuan. Yah, kedengarannya bagus. Lalu, kata wanita itu. Kalau begitu itu saja, karena aku tidak tahu harus berbuat apa setelah aku mengatakan bahwa aku menyukaimu. Kincuan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Wanita itu tertegun. Dia memelototi kincuan dan berkata, Blockhead. Kincuan tersenyum pahit. Dia telah menjadi orang bodoh, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tentu saja, dia menyukainya. Dengan penampilan dan sosoknya, tidak banyak orang di dunia ini yang tidak menyukainya. Pria normal manapun pasti akan menyukainya. Namun, aura wanita itu terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga kincuan merasa tidak nyaman di depannya. Dia punya perasaan bahwa keduanya tidak setara. Cinta antara pria dan wanita harus dibangun dengan pijakan yang setara. Jika tidak sama, itu tidak akan bertahan lama. Tentu saja, ini hanya dalam teori. Bahkan, ada banyak hal yang tidak setara. Misalnya, pria memiliki banyak istri dan selir. Namun, ini karena kemampuan pria itu. Ini sendiri adalah semacam ketidaksetaraan. Oleh karena itu, wanita secara alami tidak memiliki status di rumah. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Faktanya, hal terpenting tentang ketimpangan adalah ketidaknyamanan. Misalnya, kincuan saat ini merasa sangat pendiam. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan wanita secara damai, terutama jika menyangkut perasaan antara pria dan wanita. Kincuan. Iya, kincuan mengikutinya perlahan ke atas. Seseorang akan datang paling lama dalam tiga hari, kata wanita itu. Iya, kamu seharusnya bisa menanganinya sekarang, kata kincuan setelah berpikir sejenak. Nyatanya, kincuan telah mempertimbangkan banyak hal. Kekuatan wanita itu sudah sangat menakutkan. Bahkan jika ada perubahan, kincuan masih memiliki kemampuan penguatan dan pelemahannya sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada celah. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ditahan. Pada akhirnya, dia berkata, Jika kita mati kemarin, apakah kamu akan membenciku? Kenapa aku harus membencimu? Aku menyeretmu ke bawah. Apakah kamu takut mati? Iya, aku takut mati tanpa alasan. Kincuan tersenyum. Lalu apakah kita mati tanpa alasan kemarin? Jika kita meninggal kemarin, kata wanita itu. Tidak. Mengapa? Tidak ada alasan. Kincuan, aku menyukaimu, kata wanita itu lembut. Kata-katanya sangat tiba-tiba. Kincuan tertegun. Bahkan jika kincuan mengejar Dewi seperti itu, dia tidak tahu bagaimana atau dari mana harus memulai. Keduanya sebenarnya tidak tahu kapan mereka akan bertemu. Kincuan tidak banyak bicara padanya. Dia bahkan tidak memikirkannya. Namun, takdir begitu ajaib. Ini terjadi begitu tiba-tiba dan membuat kincuan lengah. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu memandang kincuan. Dia sepertinya sedang menunggu kata-kata, sikap, atau tatapan kincuan. Kincuan mengatakan bahwa dia tidak akan menentang hatinya, tetapi sebagian besar waktu, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ada terlalu banyak variable, dan perubahannya terlalu cepat. Kincuan benar-benar tidak berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan wanita ini. Namun, sepertinya banyak hal yang begitu ajaib hari ini. Kincuan tergagap. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara dengan tidak jelas. Dia bahkan tidak bisa membentuk seluruh kalimat. Yang terpenting, dia tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Berterima kasih padanya karena menyukaiku. Atau aku juga menyukaimu. Apa yang saya inginkan? 2346. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, wanita itu memberi kincuan senyuman yang menyenangkan dan kembali ke kamarnya. Kincuan dibiarkan linglung. Dia tidak tahu apa maksud wanita itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia menyukainya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun wanita itu mengatakan bahwa dia ingin kincuan mengatakan bahwa dia menyukainya, itu tidak dapat dikatakan sebagai cinta. Ini baru permulaan. Awal ini bisa dikatakan bukan apa-apa, namun awal ini berbeda karena dia berbeda dengan wanita lain. Kincuan menatap kosong pada sosok wanita yang pergi. Sosok itu sangat indah. Itu adalah dampak visual dan kejutan yang sempurna. Dia adalah seorang pria dan tidak bisa menghindarinya. Apalagi semua orang menyukai keberadaan kecantikan. Ini termasuk semua jenis kecantikan, termasuk manusia. Orang-orang adalah yang paling penting. Orang dahulu mengatakan bahwa kecantikan adalah pesta untuk mata. Terlihat bahwa kecantikan seperti ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Dia mengusap kepalanya. Terkadang hal seperti itu terjadi terlalu tiba-tiba dan membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Misalnya, Kincuan tidak bisa mengatakan sesuatu yang intim, tapi dia tidak tahu kenapa. Tidak pantas baginya untuk melakukan sesuatu yang intim. Jika dia dilumpuhkan oleh wanita itu, dengan siapa dia akan mencari alasan? Kincuan, yang linglung, membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia lupa apa yang harus dilakukan di bawah matahari. Ketika dia bangun, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu mengapa dia begitu bermasalah. Seperti kata pepatah, jika itu bukan urusan Anda, Anda akan bingung. Karena wanita ini mengatakan bahwa dia menyukainya dan dia sebenarnya menyukainya juga. Karena dia peduli dengan perasaannya. Wanita ini mengatakan bahwa dia menyukainya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, apa yang akan dia pikirkan sekarang? Tidak ada hipotetis, tetapi jika ada, Kincuan mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Itu pasti tidak akan sebesar sekarang karena dia masih merasa sedikit di luar jangkauan. Dia menenangkan diri dan berdiri di atap. Bermandikan sinar matahari, ia mulai berlatih tinju secara perlahan. Penempaan palu dewa. Lambat laun, keadaan pikirannya menjadi tenang. Bahkan ada jejak pemahaman. Itu adalah semacam pemahaman hidup yang tak terlukiskan. Mengalami dunia fana dan merasakan segala sesuatu di dunia fana, seperti jalan cinta. Ini adalah kultivasi terbaik untuk keadaan pikiran. Tanpa sadar, pagi telah berlalu. Sarapan dibuat oleh wanita itu, meskipun tidak terlalu mewah. Tapi itu juga terlihat sangat halus. Tidak buruk, ini enak, Kincuan memuji. Apakah begitu? Dia memandang Kincuan sambil tersenyum. Ya, Kincuan menegaskan. Dengan kematian kepala pelayan, masalah kediaman Tuhan telah berakhir. Namun, ini baru permulaan. Misalnya, klan naga tirani tunangan wanita itu. Sebelumnya, wanita itu mengatakan bahwa seseorang akan datang mencari masalah dalam tiga hari, tetapi dia masih belum tahu siapa itu. Seberapa kuat pihak lain. Namun, Kincuan masih yakin bahwa dia dapat mengatasi sebagian besar masalah yang mengikutinya. Di pagi hari, Kincuan dan wanita itu keluar dari restoran. Keduanya berjalan perlahan di sepanjang jalan seperti pasangan, memandangi toko-toko yang ramai di kedua sisi. Kincuan, aku sebenarnya tidak memberitahumu bahwa ingatanku sudah pulih. Wanita yang berjalan di depan berbalik dan berkata, Kincuan tertegun. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini, juga tidak menemukan sesuatu yang abnormal tentangnya. Namun, Kincuan berpikir untuk membentuk kembali akar tau. Seharusnya saat dia berhasil menyusun kembali akar tau, dia memulihkan ingatannya. Namun, dia tampak terlalu tenang, jadi Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Melihat Kincuan menatapnya dengan bingung, wanita itu tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah Anda merasa bahwa saya tidak memiliki banyak reaksi? Aku khawatir hari ketika kamu memulihkan ingatanmu akan sangat sulit. Ini akan sulit, tapi waktu bisa mengubah segalanya. Sesulit apapun itu, selama kamu punya cukup waktu, itu akan membuatmu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa kamu lalui. Ketika wanita itu berbicara, dia terdengar sangat kesepian. Kincuan tahu bahwa dia sangat sedih, tetapi dia sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara, apalagi menemukan bahu untuk bersandar. Kincuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih dengan berani mengulurkan tangan untuk memegang tangan putihnya. Itu sedingin batu giyok. Namun, saat ini, Kincuan tidak memiliki gangguan dalam pikirannya, jadi dia tidak banyak berpikir. Dia menatap wanita itu dengan mata jernih. Dipegang oleh Kincuan, wanita itu hanya bisa gemetar. Tampaknya naluriah. Dia memandang Kincuan dan sedikit tersenyum. Apakah kamu khawatir tentang aku? Tentu saja. Mengapa wanita itu terus tersenyum? Dia tidak bisa melihat bahwa dia sedih, tetapi semakin seperti ini, semakin Kincuan tahu bahwa dia tidak seperti yang terlihat di permukaan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku mengeluarkannya, seperti milikku. Secara alami, aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia. Wanita itu memutar matanya, yang sangat indah. Mungkin dia tidak menyadari betapa menawannya tindakan ini. Kincuan tertegun. Dia tidak sadar sampai wanita itu berjalan ke depan dan dia dibawa ke depan. Dia terbatuk dengan canggung. Dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan sebelumnya agak ambigu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, apa yang bisa menjadi yang terburuk? Selain itu, dia sangat membutuhkan perawatannya. Apakah kamu ingin menangis? Aku bisa meminjamkan bahuku, kata Kincuan. Kenapa aku harus menangis? Kata wanita itu dengan enteng. Jika kamu sedih, menangis adalah cara untuk melampiaskannya. Aku tidak membutuhkannya, dan aku tidak akan menangis. Kata wanita itu. Kincuan tahu bahwa apa yang dia katakan mungkin benar. Eksistensi seperti dia akan menangis. Kincuan tidak percaya, tapi dia seorang wanita. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap seorang wanita dan membutuhkan perawatan. Tidak peduli seberapa kuat dia dan seberapa kuat dia, apakah itu pria atau wanita, mereka semua membutuhkan perawatan, atau berharap mendapatkan perawatan, terutama orang yang mereka sukai dan sayangi. Kincuan memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan lembut, saya tidak bisa menjanjikan apapun, dan saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal ini. Tidak peduli apakah Anda memiliki kerabat di dunia ini atau tidak, saya akan selalu begitu. Keluargamu, dan aku akan selalu seperti itu. Wanita itu sangat tenang, tetapi Kincuan yang memegang tangannya masih merasa sedikit kaku. Namun, Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa kata harus dihentikan pada titik tertentu, dan semakin banyak yang diucapkan, semakin buruk jadinya. Tetapi harus dikatakan bahwa kadang-kadang, kekuatan sebuah kalimat sangat luar biasa. Kamu begitu baik padaku, wanita itu berhenti dan tersenyum sedikit lebih dekat ke Kincuan. Keharumannya menyebar kemana-mana, ditambah dengan wajah dewa di depannya, senyuman tipis, dan mata yang indah, membuat Kincuan sangat bingung. Uhuk-uhuk. Kincuan menemukan bahwa sebagai seorang pria, bukan karena dia tidak pernah melihat wanita cantik. Di antara wanita cantik yang dia lihat, ada beberapa yang tidak kalah dengan wanita di depannya. Wanita ini terlalu murah hati, dan auranya terlalu besar. Kincuan merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Terima kasih. Wanita itu menarik Kincuan ke depan. Tiga kata ini bukan hanya ucapan terima kasih yang sederhana. Tiga kata ini membawa banyak bobot bagi seorang wanita. Dan Kincuan juga bisa merasakan bobot dari ketiga kata ini. 2347 Kincuan, ceritakan tentang dirimu. Aku ingin mendengarnya. Wanita itu tersenyum saat Kincuan memegang tangannya. Oke, apa yang ingin kamu dengar? Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Apapun yang kamu katakan. Wanita itu tersenyum. Dia adalah wanita yang cerdas, jadi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan apa yang ingin dia dengar. Selain itu, dia tahu bahwa Kincuan tahu apa yang ingin dia dengar. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Terkadang, mendengarkan seseorang bukan karena ceritanya, tapi karena orangnya. Wanita itu hanya ingin mendengarkan Kincuan. Adapun ceritanya, itu bukan yang paling penting. Tentu saja, normal baginya untuk penasaran. Kincuan juga mengerti, jadi dia hanya bercerita tentang dirinya. Namun, ceritanya bisa sangat panjang. Dia tidak berbicara dengan cepat, jadi tidak banyak meskipun dia berbicara untuk waktu yang lama. Wanita itu tampak sangat tertarik dan sesekali mengajukan pertanyaan. Mereka berdua rukun, seperti pasangan sungguhan. Wanita kesepian. Kincuan dapat merasakan bahwa tidak ada kekurangan orang yang kesepian di dunia ini, tetapi kenyataannya, banyak orang tidak akan pernah bertemu orang yang kesepian seumur hidup mereka. Namun, Kincuan telah bertemu banyak orang yang kesepian. Dia bukan orang yang kesepian, tapi dia bisa memahami kesepian semacam itu. Itu adalah kesepian hati, kesepian menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Kincuan tidak pernah mengenal orang tuanya. Namun, dia memiliki master, sesama magang, dan magang junior, jadi dia tidak terlalu kesepian. Itu adalah tipe orang yang sendirian di dunia ini. Dia tidak punya kerabat atau bahkan teman. Saat itu, dia akan merasa dunia ini dingin. Dimanapun dia berada, dia tidak akan merasakan sedikitpun kehangatan. Ini adalah manusia, makhluk emosional, dan makhluk sosial. Kesepian hati seseorang adalah siksaan yang tak tertandingi. Ketika Kincuan memegang tangannya, dia sudah memutuskan untuk tidak melepaskannya. Kecuali dia serius atau berjuang keluar dari penghinaan, Kincuan tidak akan melepaskan tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Sebaliknya, wanita itu berjuang karena mereka berada di jalan dan ada arus orang yang tak ada habisnya. Namun, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Berjuang hanyalah semacam naluri. Ada juga banyak pasangan di sekitar, berpegangan tangan, dan beberapa bahkan menggendong pacar mereka. Banyak orang memandang Kincuan dan Lin Sanjiu, bukan karena mereka berpegangan tangan, tetapi karena wanita itu terlalu cantik. Tentu saja, Kincuan juga sangat menarik. Dia masih muda, memiliki temperamen yang transenden, dan matanya jernih. Wajahnya sedikit menua, dan dia sangat tampan. Dia juga memiliki dua helai rambut perak di pelipisnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pria muda dan tampan. Bahkan jika mereka bisa disebut pria tampan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan saat ini. Ini adalah pengalaman, temperamen, dan banyak faktor lainnya, seperti angin dan hujan yang mereka alami. Ini semua adalah kondisi yang membentuk temperamen seseorang. Tiba-tiba, aura yang samar-samar terlihat melayang. Kincuan berhenti dan menatap wanita itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, sepertinya saya tidak bisa pergi berbelanja hari ini. Kincuan hanya bisa merasakannya secara samar-samar, tetapi kata-kata wanita itu menunjukkan bahwa dia jelas merasakannya. Segera, dalam waktu kurang dari separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepochiteh, kelompok itu muncul di langit yang jauh. Sekelompok titik hitam berangsur-angsur bertambah besar, dan akhirnya berhenti di langit tidak jauh. Kondor Dragon Club Ini adalah sekelompok Dragon Club Condors, dan masing-masing dari mereka berada di atas Kaisar Langit. Yang terlemah adalah Kaisar Langit, dan beberapa dari mereka telah melampaui harapan Kincuan. Aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari Phoenix wanita itu. Sangat cepat, Kincuan melihat orang-orang di atas. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka juga tidak sedikit. Setidaknya ada seratus dari mereka. Ada delapan orang berdiri di depan, dan di tengah adalah seorang pria parubaya. Dia terpelajar, agung, dan mengenakan jubah ungu. Dia memberikan rasa keanggunan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, dia tersenyum dan menatap wanita itu. Tatapannya lembut seperti sedang menatap seorang junior. Tapi Kincuan masih bisa melihat jejak niat membunuh. Tapi niat membunuh ini tersembunyi terlalu dalam. Kincuan tidak tahu apakah wanita itu bisa melihatnya atau tidak, tapi dia hampir tidak bisa melihatnya. Wanita itu benar-benar tenang, dan dia memandangnya dan berkata, apakah Adipati ke-6 di sini untuk menemukan saya? 2.348 Wang Yei ke-6 Kincuan tercengang, wajahnya sedikit kaget, karena Kincuan tahu siapa pihak lain itu. Ini adalah Wang Yei ke-6 dari dinasti Pedang Ilahi. Saat itu, dinasti Pedang Ilahi telah berpartisipasi dalam pemusnahan klan Sembilan Langit Ilahi Phoenix, dan dinasti Pedang Ilahi sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, apakah mereka menjadi lebih kuat? Wang Yei ke-6 ini juga merupakan sosok legendaris, keberadaan unik di dinasti Pedang Ilahi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dinasti Pedang Ilahi berada di bawah kendalinya, dan yang disebut raja dari dinasti Pedang Ilahi hanyalah boneka. Nak, kamu masih ingat aku? Sangat bagus, sangat bagus. Lama tidak bertemu. Sejujurnya, aku sangat merindukanmu. Sayangnya, banyak hal telah berubah. Kamu dulu memanggilku Paman ke-6. Pria itu tersenyum. Sebenarnya, tidak akan lama lagi aku mengunjungi Wang Yei ke-6. Kamu tidak perlu datang sepagi ini. Mengapa kamu tidak menikmati beberapa hari kedamaian di rumah? Lagipula, sulit untuk mengatakan apakah akan ada kesempatan lain di masa depan. Wanita itu memandang Wang Yei ke-6 di langit dan berkata, Wang Yei ke-6 masih tenang saat dia melihat wanita itu sambil tersenyum, 10.000 tahun yang lalu, kamu tidak bisa membunuhku, dan 10.000 tahun kemudian, kamu masih tidak bisa membunuhku. Setelah bertahun-tahun, aku, saya telah menerima banyak hal. Apa yang saya lakukan saat itu memang salah, tetapi waktu dapat menghancurkan segalanya. Mungkinkah Anda masih tidak bisa melepaskan kebencian Anda? Kata-kata Wang Yei ke-6 terdengar sangat tidak masuk akal. Kebencian adalah kebencian, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tetapi pada kenyataannya, hanya ketika seseorang mencapai alam itu dan mengalami bertahun-tahun barulah mereka akan mengatakannya. Waktu benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Hanya saja wanita itu telah tidur selama 10.000 tahun. Meskipun dia tahu bahwa 10.000 tahun telah berlalu, itu sebenarnya hanya tidur baginya. Kebencian itu seperti belum lama ini. Bagaimana dia bisa melupakan kebenciannya seperti ini? Selain itu, ini adalah perseteruan darah. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Selama orang-orang itu masih hidup, itu tidak akan berubah. Wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh, lepaskan, aku bisa melepaskannya. Jika kamu mati, aku akan melepaskan dinasti pedang ilahimu. Bagaimana? Hahaha, aku mati. Bagaimana saya mati? Kau ingin aku bunuh diri? Wang Yek 6 sepertinya telah mendengar hal paling lucu di dunia. Tidak apa-apa juga. Selama kamu mati, aku bisa melepaskan seluruh keluargamu. Wanita itu berkata. Lord Six berhenti tertawa, tapi dia masih menatap wanita itu dengan tenang. Tidak banyak fluktuasi di matanya, tetapi jelas bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Tuan Enam memandang Kincuan dan berkata sambil tersenyum, Gadis, mengapa kamu melakukan ini? Bukankah bagus kamu masih hidup? Orang-orang harus melihat ke depan. Kamu tidak bisa hidup untuk orang mati. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Orang di sampingmu adalah laki-lakimu, kan? Lihatlah betapa serasinya dirimu. Bukankah itu bagus? Itu adalah ancaman. Tak perlu dikatakan, dia bisa mendengarnya. Ini adalah ancaman. Ini adalah potensi ancaman. Tentu saja, itu juga semacam godaan. Untuk menggambarkan keindahan masa kini bagi wanita, itu juga merupakan ancaman bagi kengerian wanita yang tidak mau berkompromi. Apakah kamu sudah selesai? Pilihan ada di tanganmu. Kamu hanya perlu memilih mati atau tidak mati, kata wanita itu dengan tenang. Tidak peduli apa, Anda adalah anak dari seseorang yang saya kenal. Karena Anda sangat bodoh, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Senyum di wajah Lord Six menjadi lebih lebar. Cukup, saya hanya berbicara kepada Anda seperti ini karena saya kasihan Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah anak dari kenalanku. Wanita itu menganggup dan tidak berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Lapisan cahaya redup melintas di antara langit dan bumi. Itu seperti kepompong yang memenjarakan bayi litian di sekitarnya. Pengurungan mutlak. Ini adalah kemampuan yang disadari wanita itu ketika dia menyusun kembali fondasi daunnya. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Setelah kemampuan ini digunakan, target yang dipenjara tidak bisa bergerak. Pada prinsipnya, target yang dipenjara tidak bisa pergi meski mereka menggunakan harta karun. Tidak hanya targetnya tidak bisa pergi, tetapi kastor juga tidak bisa pergi. Singkatnya, semua yang ada di ruang terlarang tidak bisa pergi. Kincuan bisa merasakan perbedaan kekuatan antara wanita itu dan Tuan Enam. Kincuan tidak khawatir. Wanita itu sekarang lebih kuat dari Lord Six. Jika dia tidak menyusun kembali fondasi daunnya, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 ronde melawan Tuan Enam. Itulah celahnya, celah yang sangat besar. Namun, sekarang wanita itu telah menyusun kembali fondasi daunnya, tidak banyak perubahan di alamnya, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah berubah secara dramatis. Namun, di mata Lord Six, kekuatan wanita itu masih lemah. Dia yakin bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam 10 putaran. Karena itu, dia sangat tenang sekarang. Meski wanita itu telah menggunakan teknik terlarang, dia masih bisa tetap tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita itu bisa membunuhnya. Namun, saat wanita itu menyerang, ekspresinya akhirnya berubah. Bukan hanya dia, tetapi 100 orang di sekitarnya juga berubah. Wanita itu menarik kincuan dengan tangan kirinya dan perlahan menyerang dengan tangan kanannya. Dua hantu Phoenix terbentuk di sampingnya, tetapi mereka terbakar dengan api yang berkobar. Api mengamuk membakar dunia. Kedua burung Phoenix itu bergegas menuju Tuan Enam. Dia ingin melarikan diri, tetapi ruang terlarang itu hanya sebesar itu. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menolak. Lord Six mengeluarkan pisau es. Namun, itu bukan bila es biasa. Itu adalah Mystic Ice Blade 10.000 tahun. Itu kebalikan dari api, dan pada prinsipnya, itu bisa menahan Phoenix api. Namun, itu hanya pada prinsipnya. Sulit dikatakan apakah itu bisa menahan Phoenix api. Bahkan jika itu adalah pengekangan, itu masih saling menguntungkan dan bisa diubah. Bang! Es dan api bertabrakan. Setelah satu gerakan, tubuh Lord Six terus mundur, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya tidak berubah, seolah-olah itu adalah serangan biasa darinya. Namun, Tuan Enam berbeda. Wajahnya pucat, dan tubuhnya mundur lebih dari sepuluh langkah dalam keadaan menyesal. Meski begitu, dia merasa darahnya tidak mengalir dengan lancar. Setegup darah tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa memuntahkannya. Gerakan ini mengejutkannya. Wanita yang bahkan tidak dia taruh di matanya sekarang adalah seseorang yang dia bahkan tidak bisa menerima pukulan biasa. Wanita itu tidak berhenti setelah serangannya. Sebaliknya, dia menyerang lagi. Tuan Enam buru-buru menerima serangan itu, dan kali ini, dia memuntahkan setegup darah. Wanita itu berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah sangat ringan, tetapi sangat mantap. Kincuan ditarik ke depan oleh wanita itu. Of! Lord Six memuntahkan setegup darah lagi. Tubuhnya sudah sangat lemah. Pada saat ini, seratus orang di sekitarnya telah dengan cepat membuat susunan. Begitu formasi susunan terbentuk, Lord Six berdiri diam dan menyekat darah dari sudut mulutnya. Dia memandang wanita itu dan berkata, Aku benar-benar meremehkanmu. Diremehkan, Anda harus membayar harganya. Tapi bahkan jika tingkat kultifasimu tinggi, jadi apa? Kamu bahkan menggunakan kemampuan kemajuanmu. Sekarang, bahkan yang abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Lord Six ganas. Wanita itu hendak maju lagi, tetapi dia berhenti. Ekspresinya menjadi serius. Adapun kincuan, dia melihat formasi susunan pihak lain. Dia benar-benar habis-habisan. Dia bahkan berani menggunakan formasi susunan seperti itu. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti. Dia akan mati, jadi formasi susunan apa yang tidak berani dia gunakan. Formasi Penghancuran Kosmos. 2349. Formasi ini adalah formasi kematian. Selama masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, orang-orang ini pasti tidak akan menggunakannya. Mereka hanya akan menggunakannya ketika mereka berada di ujung tali mereka karena bagaimanapun juga, mereka hanya akan menggunakannya ketika mereka akan mati. Karena alasan inilah kekuatan formasi menjadi sangat besar. Tidak ada cara lain untuk menggunakan formasi ini. Setelah digunakan, seseorang pasti akan melampiaskan semua kemarahan dan kebencian mereka. Karena itu juga kekuatan formasi menjadi sangat besar. Ketika wanita itu melihat formasi ini, ekspresinya berubah serius. Meskipun dia tidak tahu formasi apa itu, dia tahu bahwa meskipun dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka tetap akan mati. Karena formasi ini, wanita itu tahu bahwa formasi ini sangat menakutkan. Formasi yang menggunakan nyawa seseorang sebagai harganya pasti tidak akan lemah. Kincuan, formasi lawan sangat kuat dan aneh. Orang-orang ini menggunakan nyawa mereka sebagai harga untuk mengaktifkan formasi ini. Kamu harus berhati-hati. Wanita itu tahu bahwa jika dia menyuruh Kincuan pergi, dia pasti tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Kincuan. Kincuan secara alami melihatnya dengan jelas. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Apakah formasi lawan menakutkan? Tentu saja. Namun, apapun yang digunakan melalui formasi akan memiliki kekurangan. Di depan Kincuan, akan ada kekurangan. Semakin kuat formasi, semakin besar kekurangannya. Ini adalah logika yang tidak berubah. Ini juga merupakan bentuk keseimbangan dalam Dao Surgawi. Namun, jumlah orang yang dapat menemukan ini akan berkurang. N. Jangan terlalu khawatir. Mereka hanya berjuang sampai mati. Setelah berbicara, Kincuan mengaktifkan formasi. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Itu tidak semudah yang dia bayangkan, terutama sekarang. Orang-orang ini sangat kuat dan menakutkan sejak awal. Sekarang, dengan amplifikasi dari formasi keruntuhan Kian Kun, kekuatan mereka akan meledak. Jika kekuatan seperti itu datang untuk membunuhnya, bahkan Kincuan akan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Makanya, Kincuan tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan formasi lima elemen Sage Buddha. Kekuatan Abadi Mata Dewa. Saat ini, formasi Kincuan berbeda dari sebelumnya. Selain Formation Deforming Beast, Formation Beast Formation Aistone, dan Formation Godseed. Posisi Dewa Arai Kincuan dan amplifikasi arai jatuh pada tubuh wanita itu. Meskipun wanita itu tenang dan terkumpul, perubahan yang ditimbulkan oleh amplifikasi lengkap membuat matanya yang indah berbinar. Dia memandang Kincuan dengan heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kincuan, di sisi lain, sedang mengamati gerakan pihak lain sehingga dia dapat memberikan tanggapan yang paling tepat kapan saja. Jangan khawatir, wanita itu memegang tangan Kincuan. Kalimat ini sangat mendominasi, dan bisa juga dikatakan sangat murah hati. Kincuan tidak tahu harus merasakan apa, tapi dia merasa seperti dilindungi. Dia adalah seorang pria, sebenarnya dia tidak merasa malu untuk dilindungi oleh seorang wanita, tapi dia tetap merasa aneh. Sebenarnya, dia telah bertemu beberapa wanita seperti itu dalam perjalanannya ke sini. Yang pertama adalah Cusi dan Kingsu. Jika bukan karena perlindungannya, dia dan klannya mungkin sudah menghilang. Kenapa aku merasa harga diriku telah terluka? Kata wanita itu sambil tersenyum. Dia sepertinya melihat ekspresi Kincuan yang tidak wajar, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku hanya sedikit bangga. Untuk dilindungi oleh seorang Dewi sepertimu, aku merasa sangat bangga dan tersanjung, kata Kincuan dengan serius. Wanita itu tertegun, dan senyum di bibirnya menjadi lebih jelas. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat kekejauhan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertempuran telah dimulai. Mungkin susunan pihak lain memiliki batas waktu, tetapi pihak lain tidak membuang waktu dengan kata-kata kasar. Dia langsung menyerang Kincuan dan wanita itu dan menyerang. Saat pihak lain menyerbu, seratus orang berubah menjadi semburan. Dunia di sekitar mereka kacau balau, dan matahari serta bulan meredup. Hukum berada dalam kekacauan, dan itu seperti kekacauan. Kemana pun mereka lewat, seolah-olah dunia sedang runtuh. Dalam kekacauan ini, kapak hitam terbentang. Panjangnya lebih dari seratus meter, dan langsung menebas Kincuan dan wanita itu. Itu seperti emas hitam, bersinar terang. Kekuatan aneh langsung menyelimuti area yang luas, dan semua gerakan di area ini membeku. Wanita itu mulai menghindar dengan Kincuan. Dia sangat cepat. Lagi pula, susunan dan amplifikasi dari posisi Dewa Arrai masih sangat kuat. Namun, kapak hitam besar ini sepertinya memiliki kekuatan magis. Tidak peduli seberapa cepat mereka berdua berlari, sepertinya mereka akan selalu diselimuti oleh kapak ini. Kecepatan jatuhnya kapak sangat lambat, tetapi seiring berjalannya waktu, Kincuan menyadari bahwa tidak ada gunanya berlari. Jika dia berlari seperti ini, dia tidak akan bisa lepas dari jangkauan kapak. Selain itu, Kincuan bisa melihat senyum pahit di wajah Adipati ke-6. Itu adalah senyum dingin dan gila. Mereka pasti akan mati, tapi bisa membunuh wanita itu dan Kincuan adalah pencapaian terbesar. Senyum ini juga memberi tahu Kincuan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Wanita itu berhenti. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Melihat kapak yang jatuh perlahan, dia masih membutuhkan waktu. Dia sedang menunggu kematian. Perasaan ini adalah yang paling tidak menyenangkan. Sekarang, Kincuan juga memikirkan apa yang harus dilakukan. Pembalikan tujuh bintang. Kemampuan ini dapat digunakan dengan wanita itu. Tetapi targetnya hanya Dukai ke-6. Namun, orang-orang ini dilindungi dalam susunan. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus memecahkan susunannya. Dia harus menghancurkan kosmik kolaps Array. Namun, waktunya terlalu singkat. Karena dia tidak punya pilihan lain, Kincuan masih mencoba untuk memecahkan susunan tersebut. Array devoring beast dan Kincuan dengan cepat mulai memecahkan susunan tersebut. Ketika Dukai ke-6 melihat Tokyo Kincuan, dia tersenyum puas. Hancurkan susunannya. Benar-benar lelucon. Kematian sudah dekat. Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan kosmik kolaps Array saya dalam waktu sesingkat itu? Kata Adipati ke-6 dengan gila. Seseorang yang akan mati pasti tidak akan tenang sebelum kematiannya. Dia tidak menghentikan Kincuan. Dia merasa tidak perlu. Nyatanya, menyaksikan perjuangan Kincuan sebelum kematiannya membuatnya merasa jauh lebih baik. Saat Kincuan menyaksikan, dia mencari cara untuk memecahkan susunan itu. Namun, dia tetap berkata, kadang-kadang, langit memberimu kesempatan. Hanya saja ketika kamu merasa sudah pergi, kamu tidak memperjuangkannya lagi. Seringkali, kamu bahkan tidak punya waktu untuk ragu. Adipati ke-6 masih tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dia hanya ingin tertawa ketika melihat penampilan Kincuan saat ini. Upaya Kincuan untuk memecahkan barisan adalah perjuangan untuk Adipati ke-6. Itu adalah perasaan tidak berdaya. Itu bahkan perasaan tidak berdaya sebelum kematian. Ini membuat Adipati ke-6 merasa sangat nyaman. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menemukan kekurangannya, tetapi sangat sederhana untuk Kincuan saat ini. Bagian yang sulit adalah menemukan cacat terbesar dan kemudian memperbesarnya secara maksimal hingga rusak. Oleh karena itu, ketika Kincuan bergerak, waktu yang tersedia terlalu sedikit. Kincuan tidak berdiri di atas upacara dan langsung menggunakan beberapa harta untuk memecahkan susunan. Ini semua adalah harta karun yang ditemukan Kincuan di cincin sumeru yang telah dia kumpulkan di masa lalu. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi dia bisa menggunakannya hari ini karena dia tidak punya cukup waktu. Oleh karena itu, Kincuan sendiri tidak akan merusak susunannya. Sudah terlambat, dia langsung membuang beberapa harta yang bisa menghancurkan susunan. Boom-boom-boom. Boros. Jika master formasi Array ada di sini, dia pasti akan memuntahkan darah. Ini bukan harta biasa yang bisa menghancurkan formasi Array. Sekarang, Kincuan telah menggunakan lebih dari 10 di antaranya. Dia langsung merusak Array. Bukan karena formasi susunan pihak lain tidak kuat. Hanya saja Kincuan dapat menemukan formasi susunan. Selain itu, dia telah menghancurkan sejumlah besar harta. Kekuatannya tidak terbayangkan. Formasi susunan rusak, dan kapak besar itu semakin dekat dan dekat. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Wajah duke ke-6 dipenuhi dengan kebanggaan gila. Tidak ada waktu. Kamu mengejutkanku. Meskipun kamu menggunakan harta untuk memecahkan susunan, aku tetap mengagumimu. Adipati ke-6 tersenyum kaget. 2350. Formasi susunan telah rusak, tapi sepertinya tidak ada waktu tersisa. Oleh karena itu, Lord Six sangat tenang. Ini adalah ketenangan yang dia miliki sebelum kematiannya. Ketika dia akan mati, dia secara alami akan bisa menyeret lawannya bersamanya. Lord Six merasa itu layak untuk kelompoknya. Saat dia mengaktifkan formasi susunan, keinginannya telah terpenuhi. Itu akan segera dipenuhi. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah Kincuan saat dia menatap kapak yang jatuh. Saat wanita itu akan melakukan sesuatu, Kincuan memegang tangannya dengan erat. Jangan bertindak sendiri. Aku akan menyelesaikan skor denganmu nanti. Pembalikan tujuh bintang. Kincuan dan wanita itu langsung bertukar posisi dengan Lord Six dan yang lainnya. Pada saat ini, kapak hitam besar di langit turun. Lord Six linglung, tapi dia tidak panik. Ini karena dia adalah orang mati. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa membuatnya gelisah atau panik. Tapi dengan sangat cepat, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan, karena dia melihat Kincuan dan wanita itu, tetapi kapak hitam pekat tidak lagi melayang di udara di atas mereka. Dia merasakan bayangan di atas kepalanya dan menyadari sesuatu. Dia mendongak dan secara alami melihat apa yang dia bayangkan. Itu juga adegan terakhir yang dia lihat. Dunia runtuh seolah-olah membelah dunia. Itu secara langsung mengubah semua yang diselimuti menjadi kehampaan. Kartu Truth Lord Six sangat menakutkan. Itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah kartu truth yang mengorbankan nyawanya. Namun, pada akhirnya, dia meninggal di bawah kartu truthnya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sebelum dia meninggal. Itu tenang di masa lalu. Ketika Lord Six datang, semua orang yang dibawanya tinggal di sini selamanya. Kapak hitam itu terlalu kuat. Kincuan tidak tahu kartu truth macam apa itu. Kincuan menduga bahwa itu ada hubungannya dengan World's Collapse Array. Dia tidak tahu apakah itu perpanjangan dari Array atau kartu truth Lord Six. Lord Six adalah seorang jenius. Bukan tidak mungkin itu menjadi kartu truth Lord Six. Meski begitu, itu hanya mungkin memiliki kekuatan seperti itu berdasarkan fondasi World's Collapse Array. Wanita itu kembali menatap kincuan dan tiba-tiba memeluk kincuan dengan rat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Kincuan panik pada awalnya, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia sangat tenang, dan tidak ada pikiran yang mengganggu di benaknya. Apakah begitu sulit bagimu untuk memelukku? Suara wanita itu terdengar lembut. Kincuan tersenyum pahit dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Sebelumnya, bukan karena dia tidak ingin memeluknya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Rasanya seperti orang makan bawang putih. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mencium wanita yang disukainya. Itulah yang dirasakan kincuan saat ini. Namun, wanita itu telah berbicara, jadi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Wanita itu dengan penasaran mengangkat kepalanya dari pelukan kincuan. Wanita itu setengah kepala lebih pendek dari kincuan. Pada saat ini, dia sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat kincuan. Ada senyum tipis di wajahnya. Melihat wajahnya begitu dekat dengannya membuat detak jantung kincuan semakin cepat tak terkendali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Terlepas dari apakah itu laki-laki atau laki-laki, akan selalu ada wanita dalam kehidupan setiap orang yang mereka rasa tidak dapat mereka jangkau. Ini mungkin tahap tertentu, tetapi begitu perasaan terhadap wanita ini menghilang, itu berarti dia telah digantikan oleh wanita lain dan target baru telah muncul. Meskipun keduanya saling berpelukan dengan intim, hati mereka sangat murni. Tak perlu dikatakan, hati kincuan benar-benar sejelas cermin. Dia memaksa dirinya untuk menjadi sejelas cermin. Dia kagum pada wanita ini. Mentalitas seperti ini pasti sejelas cermin. Tidak ada riak sama sekali. Ini sangat normal. Karena alasannya sendiri, wanita itu tidak terlalu memikirkannya. Hanya karena fisiknya dia merasa sangat dekat dan nyaman saat dia memeluk kincuan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tenang dan puas. Itu adalah keadaan yang tak terlukiskan. Dia sangat menyukai perasaan ini dan interaksi semacam ini dengan wanita itu. Kincuan, kadang-kadang ketika aku memikirkannya, rasanya sangat aneh. Mengapa aku bertemu denganmu? Kami adalah dua orang yang sama sekali tidak berhubungan, tapi sekarang. Wanita itu memandang kincuan dengan rasa ingin tahu dan tersenyum. Kincuan tahu bahwa dia menghela nafas dengan emosi. Saat ini, dapat dikatakan bahwa dia adalah semacam perhatian untuknya. Itu mirip dengan makanan spiritual. Setiap orang memiliki makanan rohani. Ini adalah dukungan spiritual seseorang. Pemeliharaan spiritual dapat diubah, dan itu tidak terlalu sulit. Pemeliharaan spiritual pada setiap tahap berbeda. Beberapa orang hanya memiliki satu rezeki spiritual, dan beberapa orang memiliki beberapa jenis rezeki spiritual. Namun, wanita ini berbeda. Dia tidur selama 10.000 tahun, dan ketika dia bangun, dunia telah runtuh. Semuanya telah berubah. Dia sendirian. Belum lagi rezeki spiritual, dia bahkan tidak memiliki orang atau pikiran. Semuanya begitu tiba-tiba dan tidak pada tempatnya. Berjalan di dunia ini, wanita adalah mayat berjalan yang sebenarnya. Tapi sekarang, karena berbagai alasan dan hal yang terjadi, dia merasa kincuan berbeda. Hati dan pikirannya semua tentang dia. Dia bisa mengorbankan segalanya untuknya. Ketika dia menyadari hal ini, wanita itu tidak bisa mempercayainya. Dia sedikit bingung, tapi hanya sedikit. Karena dia tidak takut, dia bahkan menyukai perasaan ini. Bisakah aku melindungimu di masa depan? Kata wanita itu. Kincuan tersenyum pahit dan menatapnya. Meskipun aku suka kalimat ini dan aku suka kamu melindungiku, aku masih ingin berdiri di depanmu suatu hari nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.